Nah ini teman-teman Ini penampakan Selada hidroponik Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali dengan CSK Channel Kali ini saya akan share video tentang penanaman selada hidroponik ya teman-teman Ini sudah saya siapkan semayan seladanya Ini sudah berusia 4 hari Setelah penyemean ya teman-teman Nah disini juga saya sudah siapkan cup plastik Ini yang kecil Saya tidak menggunakan netpot ya teman-teman Ini menggunakan cup dari plastik saja yang kecil Seperti ini Yang terlebih dahulu bawahnya dibolongin ya Seperti ini teman-teman Kemudian saya sudah siapkan juga ini Nutrisinya Ada nutrisi A dan nutrisi B ya teman-teman Nah ini untuk pemberian nutrisi Untuk masa pegetatif saya pakai kisaran 300-500 ppm ya teman-teman Jadi nanti setelah usia tanaman masuk usia generatif Kita langsung naikin ppmnya menjadi 900-1000 ppm ya teman-teman Baik Kita siapkan Ini saya sudah siapkan Air sekitar 10 liter ini teman-teman Selanjutnya Kita langsung Campurkan nutrisinya ya teman-teman Kita kocokin dulu biar Endapan yang mengendap Tercampur dengan sempurna ya teman-teman Nah Kita langsung ambil Tapi kayaknya ini sudah mau habis ya teman-teman Nutrisinya Gak apa-apa dah Kita habisin saja Kita ambil dengan Menggunakan pompa bekas Suntikan ya teman-teman Eh sorry Bukan bekas Ini saya beli di apotek Ini saya beli baru Kemarin ada beli 3 Kalau gak salah Nah ini tips juga ya teman-teman Jadi kalau mau beli pompa ini Mau beli pompa suntikan ini Teman-teman bisa membelinya di apotek langsung ya Karena biar lebih steril Jangan membeli yang bekas Biasanya banyak di tempat-tempat mainan anak-anak ya teman-teman Nah Karena ini sudah mau habis Gak apa-apa lah Ini saya gak pakai Pempa Kita langsung kucurin saja Karena sudah Mau habis ini Dengan tutupnya saja Nanti kita ukur PPMnya ya teman-teman Ini PPMnya harusnya Kisaran 300-500 Untuk masa Begetatif Atau masa Penanaman Atau pindah tanam ya teman-teman Baik Langsung kita campur Atau kita aduk Kita ukur Ada berapa PPM ini Kita nyalakan ya teman-teman Ya Dalam posisi 0 Kita celupin Beberapa saat Sampai Timbul ada berapa ini Oh iya 515 Agak lebih sedikit ya teman-teman Tapi biarin deh Lebih dikit ya teman-teman Nah ini kisarannya adalah Kisaran antara 300-500 PPM Yang saya pakai ya teman-teman Nah Nah Kita Siapkan ini Ada Benih Semean Seladanya Kita ambil Saya menggunakan Media Rockwall ya teman-teman Nah ini akarnya sudah mulai Panjang tuh Jadi untuk pengambilan Teman-teman juga Dapat hati-hati Biar Akarnya tidak putus juga ya teman-teman Baik Kita langsung Tata Atau kita simpan Satu persatu Satu persatu Baik Baik teman-teman Setelah selesai Kita langsung Kocorin airnya ya Kedalam pralon Atau Media Yang sudah kita siapkan Ini saya menggunakan Wadah pralon ya teman-teman Saya bolongin Lobangnya Sesuaikan dengan Netpot Atau Cup plastik ya teman-teman Nah setelah kita tuangkan Nutrisinya Langsung kita Langsung kita Pindah tanamkan Kita masukkan ke lubang-lubang Pralon Sampai semuanya Terisi ya teman-teman Kita isikan semuanya Sampai Lubang-lubang di pralon Terisi semua Baik teman-teman Baik teman-teman Ini sudah kita taruh Semuanya Tuh Seperti ini teman-teman Kita tinggal tunggu Hasilnya Nah ini teman-teman Ini penampakan Selada hidroponik 36 36 HST ya teman-teman Atau 36 hari Setelah tanam Ini sudah bisa dipanen ya teman-teman Ini sangat sederhana sekali Jadi tidak perlu memakai Pompa Ataupun Alat ya teman-teman Nah ini cukup Hanya Ditambahkan nutrisi Setiap Seminggu sekali Nih Ini cukup Subur teman-teman tuh Ini ada Ya kendalanya Kalau misalkan Tidak pakai pompa Atau sistem DFT Ataupun NFT Ini Kendalanya Banyak Ada ininya ya teman-teman Ada Lumut Tuh Ada lumutnya Jadi Kendalanya Ada lumutnya Tapi tidak apa-apa Yang penting Tanamannya subur ya Ini Tanamannya seperti ini teman-teman Sangat subur sekali Ini Ini sudah bisa dipanen Ini yang ini juga ya teman-teman Jadi inilah selada hidroponik Super simple Gampang Baik teman-teman Mungkin video ini bisa menginspirasi teman-teman Saya ucapkan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.